Tentu saja kolaborasi adalah satu kenistayaan yang harus dibangun, karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif, termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor tiga di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik, dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan. Oleh kira-kira itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscahan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia. Karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Masih ada waktu Pak? Masih ada apa waktunya? Ya saya kira cukup. Cukup? Oke baik terima kasih. Terima kasih.